Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Pemirsa Kapolsek Wai Pengebuan Lampung AKPM Ali Mansyur akhirnya dicopot dari jabatannya menyusul terjadinya polisi tembak polisi Minggu 4 September lalu. Ali dinilai lalai dalam membina anggotanya sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan hilang nyawa. Buntut kasus polisi tembak polisi di Wai Pengebuan Lampung Tengah Kapolsek Wai Pengebuan AKP Ali Mansyur dicopot dari jabatan. Pecopotan itu dilakukan langsung Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Ahmad Yuyagus. Ali Mansyur jaga pelalai dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya sehingga terjadi perselisihan yang berakibat tewasnya korban sesama anggota polisi. Ali digantikan Inspektur 1 Andi Meriza Putra yang sebelumnya bertugas di Pama Pores Lampung Tengah. Sementara Ali harus menjalani pembinaan institusi. Seperti diketahui, pejabat sementara Kanit Propos Polsek Wai Pengebuan Aibda Rudi Suryanto menembak mati rekannya Aibda Ahmad Karnain di rumah korban. Aksi polisi tembak polisi itu terjadi hanya gegara kesal korban mengumbar Aib pelaku. Pelaku Aibda Rudi telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Alang Purbaya, Wassalamualaikum.